Sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Batanghari membantu masyarakat kurang mampu yang terdampak COVID-19, Kamis kemarin, Bupati Batanghari melaunching penyaluran bantuan Batanghari Tunai atau BBT. Bupati Batanghari Syahir Syah juga menggelar telekonferensi kepada seluruh camat. Bupati minta agar pihak kecamatan maupun kepala desa dan lurah segera merampungkan pendataan penerima BBT yang tidak terakomodir oleh bantuan dari pemerintah pusat. Seperti Bansos, bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa, serta bantuan dari pemerintah Provinsi Jambi. Nominal bantuan yang awalnya akan diberikan sebesar 500 ribu rupiah untuk satu kepala keluarga. Akhirnya direvisi dan ditambah menjadi 600 ribu rupiah perkara. Kalau pemerintah pusat bisa 600 ribu, kenapa kita tidak? Sebab kita khawatir nanti ada kesenjangan. Yang belum tuntas, belum semua desa melakukan musyawarah desa. Makanya kita yang sudah clear and clean. Berapa Pak yang ada yang sudah? Yang datanya sudah ada clean and clear, 400 kakak. Proses penyaluran BBT ini akan dilakukan secara bertahap, mengingat masih banyak desa maupun kelurahan yang belum menyelesaikan pendataan jumlah penerima. Nantinya secara teknis penyaluran ditentukan melalui musyawarah desa maupun kelurahan setempat. Mengingat ada dua opsi yang ditawarkan pemerintah, yakni penyaluran dengan mekanisme tunai dan non-tunai atau ditransfer. Kita terima atas kita sendiri dan lain pula kita mengucapkan permukasi atas bantuan dari pendam atau pendukasi yang telah memperhatikan melakukan masyarakatnya yang terdapat. Program BBT ini akan disalurkan selama 3 bulan ke depan, terhitung April sampai Juni mendatang. Ade Juniawan, TVR Ijambi melaporkan. Kemudian bulan Mei 600 ribu rupiah per bulan per KK. Juga selama 3 bulan sepul dengan petugas yang ada oleh dari Kinaso.